Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Sidiya Sinukraha dalam acara Salam Pramuka. Hari ini kita meresmikan Baitan Zorah Bonsai Festival 2022 yang didukung oleh BJB Cabang Bogor ya, dan beberapa partisipan yang lain diikuti oleh lebih kurang 900 peserta dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya sangat memberikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga sponsor yang sudah mendukung kegiatan Bogor Bonsai Festival atau Baitan Zorah Bonsai Festival 2022. Yang ke depan tentu kita harapkan event-event seperti ini dapat dilaksanakan setiap minggu supaya pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi bisa berjalan dengan lancar. Jadi perlu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, mendatangkan banyak orang ke kota Bogor, nginep di kota Bogor, kulineran di Bogor, belanja di Bogor, dan kemudian juga nanti menambah income buat masyarakat pelaku usaha di kota Bogor khususnya UMKM. Ketua Kuarkap Gerakan Pramuka Kota Bogor yang diwakili Sekretaris Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Kak Nurnawali Amin hadir membuka kegiatan kursus instruktur muda. Kim, Gerakan Pramuka Sekota Bogor tahun 2022 yang bertempat di SMK Negeri Empat Kota Bogor, Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022, siang. Tema kegiatan Kim tahun 2022 ini adalah melalui Kim PMNH 2021 kita tingkatkan kualitas diri untuk mewujudkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan yang diikuti oleh 54 peserta dari Kuartir Ranting Sekota Bogor, Unit Pramuka Peduli, Unit Protokol, dan Satuan Karya Sekota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari sejak hari Jumat tanggal 15 Juli sampai minggu tanggal 17 Juli tahun 2022. Salam Pramuka, saya Emir, Andalan Daerah Urusan Umum dan Protokol. Kebetulan ada persiapan kegiatan pembukaan jamnas dan hari Pramuka Tingkat Nasional di Cibubur ini. Jawa Barat sementara ini kita ada delapan orang perwakilan dari beberapa kota kabupaten yang kebetulan juga mewakili untuk pemimpin upacara, pengucap, para pengucap untuk dasar dharma, lalu undang-undang dan dasar dharma pramuka. Selain itu juga ada pembaca doa dan dari kita ini, dari 14 petugas kita ada delapan orang. Mudah-mudahan semuanya bisa bermain di upacara pembukaan, karena ada tiga acara pada saat tanggal 14, 17, dan pada saat penutupan nanti. Kegiatannya itu mulai dari pembukaan, satu, lalu acara tanggal 17, upacara 17, dan acara penutupan jamnas. Mudah-mudahan dari perwakilan Jawa Barat ini kita bisa mengikuti semuanya di upacara pembukaan sebagai petugas upacara. Demikian dari saya, terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Hari ini kita dari Kota Nasional sedang melaksanakan kegiatan pemusahaan latihan buat petugas upacara Hari Pramuka dan pembukaan jam urin nasional. Dan hari ini desi pertama buat adik-adik kita yang akan bertugas nanti pada saat pelaksanaan pemusahaan jam urin nasional. Kaka dan ada di salian yang melaksanakan kegiatan pemusahaan latihan ini, ini ada dari seluruh peserta yang sudah seleksi dan lolos seleksi. Dan mereka ada dari mulai pembuah acara, kemudian pembuah acara, pembukaan, dan pembacaan doa. Insya Allah mereka akan terus kita latih, sehingga pada waktunya mereka akan bertugas siap untuk menjadi petugas upacara. Kita harapkan latihan pertama ini nanti akan mendapatkan adik-adik yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan ini nanti akan gantikan latihannya pada pengusahaan latihan penuhnya, yaitu dua minggu lagi, yaitu setelah tanggal 29. Bincananya akan kita lakukan tese yang kedua. Keadaan di Buperta hari ini memang sedang dalam kondisi menangis ya, sudah hujan. Jadi dari pagi tadi hujan merata ya, dan ini sudah jam 10.00 masih hujan, sehingga adik-adik berlatih di ruangan. Namun demikian, mudah-mudahan harapan saya tidak mengurangi ya, untuk bisa perlatih. Insya Allah nanti habis juga, mudah-mudahan hujan sudah tidak bisa dasarkan pertambahan. Segera demikian, mohon dukungan dari semua keluarga besar Pramuka Indonesia, sehingga hadiah Denny besar bertugas dengan sebaik-taiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Nurdiana Hadimin, Ketua Harian Kuartir Daerah Jawa Barat. Hari ini saya hadir di Hotel Prianger, membuka acara mewakili Ketua Umum ke Atalia yang sedang melaksanakan ibadah haji. Pada acara sesen tentang rencana dan pengembangan Pramuka di Kuartir Daerah Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini cukup lengkap, hadir sehampir seluruh pimpinan Kuartir Daerah Jawa Barat. Dan juga andalan, hadir juga utusan dari Renbang Seluruh Kuartir Daerah Jawa Barat. Sesen hari ini tentu akan membahas tentang bagaimana penanganan manajemen profesional organisasi kepramukaan, termasuk juga rencana-rencana ke depan. Ini penting sekali karena sebagai organisasi kepanduan satu-satunya di Indonesia, pramuka harus lebih profesional dengan jumlah anggota yang sangat banyak dan terbesar di Indonesia ada di Jawa Barat. Yang kedua juga, disini juga akan dibahas tentang bagaimana pengelolaan manajemen dan juga pengelolaan tentang peserta kependidikan, baik bina muda maupun bina wasa. Alhamdulillah hadir dan penuh antusias, mudah-mudahan session tentang rencana pengembangan ini menjadi patokan dasar bagi seluruh kuartir cabang dan kuartir daerah dalam menyusun program-program ke depan menjadikan pramuka jabar juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Renbang ini betul-betul sekali lagi untuk periode sekarang itu adalah baru, di kuartir nasional juga baru. Nah, dalam hal yang baru inilah komisi, kita perlu membranding dulu apa sih renbang itu. Jadi membranding itu adalah memperkenalkan, memasarkan bahwa kita ada komisi renbang. Sehingga banyak-banyak bertanya, apa sih komisi renbang, apa sih manfaatnya renbang? Nah, inilah hari ini saya ingin berbicara tentang kegiatan program renbang hari ini. Kita tahu pramuka bahwa kita ada di kuartir, baik kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, yang utama adalah membicarakan bagaimana gugus depan itu sebetulnya. Jangan sampai ada gugus depan, apa ngapain gugus depan itu tidak ada artinya, padahal sebetulnya itulah gugus depan yang harus kita pikirkan. Inilah kita berbicara dari mulai, dari kita mengakreditasi. Mengakreditasi itu sudah seperti di pendidikan formal ya, atau di lembaga-lembaga lain. Kita berbicara mengumpulkan data-data, seperti apa. Sehingga di sini adalah gugus depan, akreditasi gugus depan sebagai penyangga visi-misi kuartir daerah Jawa Barat. Kenapa penyangganya? Itu adalah misalnya di situ bisa berbicara data. Kita berbicara tentang program dia seperti apa. Sehingga dari data dan program yang dia, apa sih yang mereka perlukan sebetulnya. Sehingga bisa menjadi sebuah kebijakan dari pimpinan dalam hal ini di kuartir daerah harus seperti apa. Inilah yang ingin dari hasil ini ada program-program berikutnya yang kita terapkan dari grassroots itu. Itu mungkin kakak yang ingin saya sampaikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik, adik-adikku sekalian, terima kasih kakak-kakak semuanya. Kalian punya waktu kurang lebih 683 jam, kurang lebih, menuju ke jamnas. Jadi kurang lebih 30 hari lah kurang lebih ya. Jadi kalian harus tahu nih. Jadi kalian nanti berkemahnya satu orang, satu tenda. Satu orang, satu kema. Satu orang itu satu tenda. Jadi kalian itu tidurnya sendiri-sendiri. Paling utama sebenarnya kalian siapkan itu fisik. Semangat kalian itu harus sehat benar-benar. Cuci tangan, master. Itu yang paling penting. Oke, kegiatannya itu yang kalian harus tahu bahwa setiap pagi itu... Tadi kakak udah jelaskan bahwa... Kalian bangun pagi jam 5 itu sudah siap. Bangun warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Berkegiatan dari jam 8 sampai jam setengah 12. Lalu jam 12 makan. Istirahat satu jam. Jam 1.30 itu sudah mulai lagi. Sampai jam 4.30. Jadi pada saat asar itu kalian boleh langsung gebrick di situ masing-masing. Menyesuaikan dengan kondisi kegiatannya apa. Nanti setelah itu setelah 4.30 selesai. Apel sore, permainan sore. Lalu mandi, maghrib, makan, salat isah. Mulai kegiatan malam lagi. Kegiatan malam lagi. Selesai jam 9.30. Ada pertemuan. Di dampingnya kegiatan juga sudah terpisah. Kalian tidur istirahat. Selama berkegiatan nih, Kak. Apakah setiap kegiatan itu adik-adik pakai baju pramuka lengkap? Atau boleh memakai kaos, apa namanya, kontingen atau baju lapangan? Atau seperti apa, Kak? Mengarahkan. Oke. 14.17 dan wisata yang pakai pramuka. 14.17 upacara pakai pramuka. Pulang ke tenda, ganti baju. Tanggal 17 pagi upacara, hari 17 pakai pramuka. Pulang dari upacara, ke tenda, ganti baju. Oke. Wisata, dari pagi sampai pulang wisata, pakai pramuka terus. Oke. Hal-hal yang lainnya, hal yang lain kegiatan-kegiatan tertentu, itu baru biasanya diumumkan pada malam hari. Jadi malam hari selalu diumumkan besok kegiatan ini pakai pramuka atau tidak. Baik. Ini yang paling terbaik dalam kalian berkegiatan tentang pramuka. Ambil segala macam manfaat yang paling terbaik. Jangan siasakan kesempatan ini yang diberikan oleh amanah dan oleh bus depan kalian, oleh orang tua kalian, oleh kuatir cabang, oleh para semua pramuka ke kota Bogor. Ini kalian mesti pegang amanah ini. Jadikan sebaik. Nama Kraton K. Sepuadini dulunya atau awalnya dengan nama Kraton Pakung Wati. Ya, sebelum nama Kraton K. Jadi Pakung harus sudah Wati artinya berbuat. Dan pendiri pada tahun 1430 Masehi. Ya, pendirinya adalah Pangeran K. Raghuana. Atau nama artinya adalah Pangeran Kualang Sungsan. Pangeran Kualang Sungsan ini adalah anak pertama dari Raja Pancara yang bernama Prabu Siliwangi. Ya, tangka dari Raden Kiancata. Jadi panggilan ini dulu dikubungkan sebagai tempat ponjil untuk melihat panggilan yang beratuh di Alun-Alun Kasepohan. Ya, nama panggilan zaman dulu kita sebut panggilan panggilan Sabtonat yang diadakan tiap hari Sabtu. Ya, kemudian kita perhatikan di panggilan pendokong di Tengi ada lima panggilan Tengi. Terima kasih telah menonton! Kampung Batik Terusmi adalah pusat industri batik di Cirebon sekaligus sebagai tempat wisata kuliner. Kampung ini terletak di Pleret, Cirebon, sekitar 4 km di sebelah barat kota Cirebon. Pengrajin Batik di desa Terusmi dan sekitarnya, seperti desa Gamel, Kali Wulu, Wodgali, dan Kali Tengah, berjumlah lebih dari 3.000 tenaga kerja. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Sintia Sinugraha, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.